Intro Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menggelar acara pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca Kabupaten Cilacap tahun 2021 di Hotel Sindoro Rabu 24 November 2021 penghargaan tersebut diberikan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Farid Ma'ruf kepada 6 orang 2 orang duta baca yaitu Rafli dari SMA Negeri 3 Cilacap dan Anya Agustin Diniar Putri dari SMK Negeri 1 Cilacap sedangkan 4 orang insan peduli pustaka yaitu Yes Radio, TBM Garasi Buku, TBM Ruang Nutrisi dan Perpustakaan Mudi Ilmu Desa Rawaapu masing-masing mendapatkan pihak kemenghargaan dan sepeda poligon Dalam laporannya, Ketua Penyelenggara Supriyanto mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Cilacap dengan para pemangku kepentingan di bidang perpustakaan meningkatkan peran mitra perpustakaan dalam meningkatkan dan membangun literasi masyarakat meningkatkan minat baca masyarakat dan membangun serta menciptakan budaya literasi yang tinggi di lingkungan masyarakat sebagai pendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul Ketiga, meningkatkan minat baca masyarakat di Kabupaten Cilacap Kempat, membangun dan menciptakan budaya literasi yang tinggi di lingkungan masyarakat sebagai pendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul Sementara itu, Cilacap Farid Ma'ruf mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan Ianya berharap dengan penghargaan ini bisa memberikan motivasi dan inspirasi kepada masyarakat di Kabupaten Cilacap Kami juga mengucapkan selamat kepada bapak dan sekalian yang telah mendapat penghargaan Mudah-mudahan dengan adanya penghargaan ini memberikan motivasi memberikan inspirasi dan inovatif kepada masyarakat Kabupaten Cilacap pada khususnya Farid Ma'ruf menambahkan ada tiga unsur agar masyarakat gemar membaca yaitu tersedianya tempat untuk membaca dimana tiap-tiap desa tersedia perpustakaan dan tempat-tempat strategis lainnya pengelola yang penuh kreativitas untuk menarik pembaca dan pembaca yang termotivasi untuk terus membaca Setelah acara penyerahan penghargaan dilanjutkan dengan talk show yang menghadirkan narasumber Ridwan Sururi Pegiat pustaka dari Purbalingga yang cukup menginspirasi pegiat literasi maupun para pustakawan yang hadir dalam acara tersebut Ridwan yang tinggal di desa Serang, Karangreja, Purbalingga setiap hari berkeliling dari kampung ke kampung dari desa ke desa membawa buku berbagai jenis seperti novel, komik, dan ilmu pengetahuan lain dengan kuda sebagai alat transportasinya Saya menggunakan kuda itu sebagai alat transportasinya untuk alat untuk membawa buku saya keliling ke kampung, ke sekolahan kalau pagi ke sekolahan kalau sore ke teman-teman anak ngaji tapi siangnya kita... Demikian, Widi Ardian, channel Cahacati melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya